Hai, Sahabat Kapten Indra. Saya Kapten Indra Rizky, masih di channel Sahabat Kapten Indra, podcast pilot pertama di Indonesia. Listen to Captain speaking. What, what, fabulous year. Sebelumnya, tetap jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel ini, karena satu jempol kalian sangat memotivasi Kapten Indra untuk terus memberikan topik-topik menarik. Siapa yang kemarin meraihkan tahun baru di pulau? Di luar kota? Di luar negeri? Atau ada yang di rumah? Wow, dimanapun kalian berada, pasti punya momen untuk flashback masa-masa menyenangkan ya? Kalau ada yang flashback masa suram, it's okay. Tapi jangan membuat kalian semakin serem ya. Momen di tahun sebelumnya, merenungkan berapa banyak list yang di checklist, atau berapa banyak yang disilang. Apapun itu, harus melihat dari sudut yang benar ya. Karena menuju tahun 2020, sangat menarik dan pastinya banyak jelas untuk kehidupan kita ini. Yang pasti, semangat. Jangan takut keringat. Eits, udah kayak ikan aja ya. Yang pastinya, Kapten Indra mau ucapin dulu, selamat menapaki tahun baru ini, tahun telah berganti, hari telah terlampaui. Jangan cemas kalau ada masalah tersisa di tahun sebelumnya. Dan jangan pesimis jika ada pencapaian yang belum digenggam. Karena semua itu proses. Setidaknya, kalian sudah melewati perjalanan tahun kemarin sampai di tahun ini kan? Lupakan kekhawatiran, tambahkan optimismumu, dan tetap percaya buat tahun ini versi otentikmu. Kalau yang lain bisa, mustahil kamu enggak. Karena hari ini, hari terbaik untuk kita berbenah dan bekerja lebih giat untuk menjadi lebih baik tanpa ada satu alasan pun untuk berhenti. Ya, terbaik bukan berarti kemarin terseram ya. Bicara masalah, enggak ada yang bisa mengelak. Bicara gagal, enggak enak. Adanya, masalah pun bukan membuatmu berhenti telak. Bahkan gagal pun enggak selalu bikin kita enak. Mungkin, ini sudah sering kalian dengar, berulang ulang, bahkan beratus-ratus kali. Namun, semua itu baik adanya. Karena masalah mengingatkan kamu akan kekurangan, kegagalan mendorongmu semakin dekat pada pencapaianmu. Di sini, kita butuh belajar akan kekurangan dan memperbaikinya. Kita juga bisa melangkah lagi dengan lebih teguh. Di sini, kita butuh belajar akan kekurangan dan memperbaikinya. Kita juga bisa melangkah lagi dengan lebih teguh. Tentunya bicara ini tidaklah mudah. Tapi, kalian butuh percaya, konsisten, dan terus berusaha tampak goyah, maupun kehilangan harapan sedikitpun, walau perjalanan itu bukan main-main. Sebenarnya, dengan pertarungan tampak pedang, tapi menusuk, tapi enggak berdarah. Menggelitik, tapi tak bikin tawa. Ya, inilah kehidupan yang harus dihadapi di pertengahan jalan, maupun persimpangan. Menjadi di atas rata-rata kata ini sederhana, tapi tak sederhana untuk menjadi seorang yang berada di atas rata-rata. Butuh namanya investasi kesabaran, keteguhan, keyakinan, keoptimisman, pikiran positif, dan usaha tampak mengenalalah. Tahun ini sangat baik untuk memiliki motivasi baja, meraih apapun impian kalian. New spirit, new mindset to keep consistency in pursuing our dream, patient of reaching the goal you meet. Karena, sesuatu besar akan terjadi pada seseorang yang berpikiran besar, bukan berkata besar. Orang yang tak memikirkan sesuatu rata-rata, tapi berusaha melawan arus untuk berada di atas rata-rata. Jangan cemas, kalau dianggap nyayel, jangan pesimis, kalau dianggap berhayal. Mungkin mereka tak lagi bisa berjuang dengan spirit yang kamu punya. Kalahkan ketakutan, tiadakan alasan, kencangkan harapan, berlarilah dengan kepastian. Sesuatu yang besar, hanya diperoleh dengan ketangguhan, walau bukan berarti tak ada badai yang menghempas. Saya berkali-kali terpental untuk sesuatu yang saya kerjakan, dan saya yakini, tapi saya nggak bakal berhenti sampai membuat gagal itu lelah. Sampai pada titik ini, bukan sekedar kata, tapi sudah banyak saya lewati, hingga nggak terhitung cucuran air mata. Tapi disitulah kamu akan tahu betapa berharganya ketika kamu mencapai keinginanmu. Disitu pula orang lain akan dibuka dengan harga mahal perjuanganmu. Memang, kamu nggak bisa memilih segala sesuatu yang sudah ditakdirkan. Tapi kamu bisa memilih nasib yang kamu inginkan. Saya bisa, orang lain bisa, kamu jangan menyerah. Satu-satunya yang dapat membantumu menjadi di atas rata-rata, yaitu pilihan, dan keputusanmu, itu menentukan kesuksesanmu dengan segala tantangan yang harus kamu selesaikan. Karena satu hal yang membuat segala sesuatu tidak pernah terjadi, dan membuat kamu lemah, bahkan tak bisa menjadi rata-rata, apalagi di atas rata-rata. Kecemasan yang membuatmu takut, untuk mengalami yang namanya kegagalan. Kesakitan, maupun hal-hal yang mungkin akan membuka jalanmu menuju kepada masa depanmu. Sampai kamu ucapkan selamat tinggal masa lalu, dan selamat datang masa depan. Saya pernah merasakan, dan mengalami di titik terbawah dalam hidup. Alhamdulillah, berkat doa dari orang tua, dan semangat yang tidak pernah berkurang, pantang menyerah, memandang masa depan dengan keyakinan, dan percaya diri, dan hasil akhirnya, tetap saya serahkan kepada Allah. Alhamdulillah, akhirnya saya dapat lalui semua cobaan, dan rintangan, yang pada saat itu, saya anggap sesuatu yang sangat berat. Dan akan menentukan, apakah saya akan menjadi sesuatu, atau nothing pada saat itu. Sehingga, cobaan-cobaan yang telah saya lalui, memberikan pelajaran yang sangat berharga, dan mengubah pola pikir, pola berjuang, sampai saya kalahkan, semua apa yang menjadi kekhawatiran saya, pada saat itu. jangan patah semangat sahabat, pada saat kita mengalami kegagalan, terus-menerus berjuanglah, sampai kegagalan itu berubah menjadi sebuah keberhasilan. Untuk semua sahabat Kapten Indra, berjuang terus, jangan putus asa, jemput masa depan kalian, apa yang seharusnya menjadi milik kalian. Penuhi diri kalian dengan mimpi, dan keindahan yang diinginkan, sampai kamu lupa rasa sakit. Peluas pandanganmu terhadap apapun yang kamu hadapi. Semakin positif kamu, semakin optimis, dan jarak pandangmu, semakin jelas masa depanmu. Paksakan hidupmu untuk terus berpikir positif, pengaruhi pikiranmu dengan kreativitas, dan hidupmu dengan tekad yang kuat. Maka, esok kamu akan memetik hasil dari perjuangan sahabat selama ini. Berani berkata, Good morning midnight, karena setelah itu kamu akan menyapa, Very good morning, masa depanmu. Berhenti menunggu, berhenti membuat jeda yang akan membuatmu lelah. Lakukan sekarang, dan besok, tak ada lagi lelah, yang ada hanyalah kebahagiaan. Yang bisa kalian bagikan kepada anak cucu sebagai generasi penerus kita. Jangan buat dirimu berhutang pada mimpi dan panggilanmu, tapi lunasilah dengan kerja kerasmu, letakkan doa sebagai kekuatanmu, harapan sebagai jalanmu, kemampuan sebagai jawaban atas semua apa yang kamu doakan dan perjuangkan. Saya Captain Indra, subscribe ya, nantikan topik-topik lainnya. Jangan lupa share, comment, like agar Captain Indra tahu apa yang menarik untuk kalian. Majulah di Gantara Indonesia. Salam Yoke, tetap bahagia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.